Gua bingung deh, ke orang lain pada bisa ya, rajin-rajin banget Gua sebaliknya, gua bawaannya malas mulu Padahal gua pengen juga improve, pengen berkembang Tapi maga rasanya, kayaknya ada dorongan kuat di dalam diri gua untuk take action Padahal gua tau ini penting dilakuin, tapi gua malas buat ngelakuinnya Waduh ah, gua ngurang-ngurang hentai dulu sambil co-lay Gua akan kasih tau penyebab utama kenapa Lu malas Udah siap? Penyebabnya adalah karena lu gak punya why yang kuat di dalam diri Seperti kata-katanya Anjir kenapa sih gua selalu mengutip omongan filosofer yang satu ini Friedrich Nietzsche Dia bilang gini Dia yang punya why untuk hidup mampu menahan segala hal Jadi rasa malas yang timbul dari dalam diri itu karena lu belum punya alasan yang kuat Yang arjen, yang menyentuh hati dan membuat jiwa lu bergetar bro Biasanya rasa malas muncul pas mau ngelakuin sesuatu yang sulit Dan lu tau reward atau imbalan dari ngelakuin sesuatu yang sulit tersebut positif Bagus buat hidup lu kedepannya Padahal udah tau dampaknya positif Padahal udah tau juga apa yang harus dilakuin Tapi masalahnya rasa malas dateng menghantui Yang ngebuat lu akhirnya jadi mager banget Dan intinya kalo lu sampe termakan Ya lu paling berakhir mindlessly scrolling hp nontonin konten-konten cewek tiktok Kayak orang bego Ada istilahnya delay gratification dan instant gratification Menurut gua agak kurang beruntung kita terlahir di era sekarang Bombardir instant gratification yang sekarang bisa lu dapetin Dari benda berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang bernama smartphone Itu makin ngeboost rasa males yang beredar dari dalam diri lu Ketika otak lu udah terpapar dan candu sama pemandangan cewek seksi joget Dengan tek tek gunel gandul yang lu liat di tiktok atau porn hoop Fix otak lu turun level bro Otak lu jadi lembek dan lemah Jalur-jalur syaraf yang ada di otak lu Beradaptasi ngikutin habit tolol nontonin cewek joget di sosmed yang lu lakuin setiap hari Otak lu akhirnya kecanduan sama instant gratification Gak terlatih buat dapetin delay gratification Yang mana kegiatan-kegiatan yang tergolong delay gratification ini adalah yang bagus buat jangka panjang Kayak workout, makan-makanan yang sehat, baca buku, meditasi Kegiatan-kegiatan yang pas dilakuin emang kurang nyaman rasanya Tapi secara jangka panjang kalau rutin dilakuin dampaknya luar biasa dahsyat Oke sekarang kita balik lagi ke topik tentang pentingnya nemuin apa yang menjadi why lu Gua kasih contoh biar lu dapet gambaran spesifik Lu mungkin gemuk, kurang pede sama penampilan fisik Dan lu tau, nurunin berat badan adalah solusi supaya lu jadi lebih pede Lu udah tau langkah apa aja yang perlu dilakuin buat memangkas lemak berlebih di tubuh Selamat tinggal minuman manis, selamat tinggal junk food Welcome sayur mayur, welcome jogging 30 menit minimal 3 kali seminggu Nah masalahnya, jalur syaraf instant gratification udah terbentuk kuat di otak lu Akibat kebiasaan lu makan makanan instant yang enak di mulut Tapi nol secara nutrisi selama ini Shifting ke delay gratification dengan konsumsi makanan sehat yang rasanya tawar di mulut itu sulit Disinilah kenapa rasa males itu timbul karena lu udah terlanjur terbiasa sama yang enak Terus tiba-tiba harus ganti ke yang gak enak Nah tapi, kalau lu punya why yang kuat, proses shifting itu jadinya gak sulit Why itu dari hati, sifatnya emosional yang tercipta dari kejadian monumental Anjir bahasanya monumental coy Yang lu alamin di dunia nyata Kenapa Naruto pengen banget jadi Hokage? Karena dia trauma waktu kecil dijauhi penduduk desa gara-gara Kyuubi yang tersegel di dalam dirinya Pengalaman kayak gini nih, jadi turning point buat Naruto Semacam momen pencerahan, hidayah Yang ngebuat Naruto terus maju pantang mudur walaupun berat dan penuh derita Mengejar cita-citanya menjadi Hokage Karena dia pengen diakui penduduk desa Karena dia trauma betapa gak enaknya kesepian sendirian Jadi alasan kenapa lu gak jadi-jadiin mulu buat take action, nurunin berat badan Itu karena lu belum ngalamin kejadian monumental Yang menusuk banget hati lu Sehingga dari situ akhirnya tekat kuat buat berubah muncul Mungkin selama ini lu happy-happy aja sama bentuk fisik lu Gak ada yang ngomentar dan ngomenin juga Terus lu suka sama cewek, terus lu tembak Tapi ditolak gara-gara dia gak suka cowok gemuk Hati lu hancur disini Tekat buat nurunin berat badan pun bergelora Nah jadi yang jadi why lu adalah trauma ditolak gara-gara gemuk Sakit banget rasanya, harga diri lu hancur Makanya lu jadi sanggup buat ninggalin makanan enak yang selama ini lu makan Karena lu ngerti rasa sakit dirijek sama cewek itu lebih gak enak dibanding makan sayur-mayur Tapi bukan berarti lu harus ngalamin trauma dulu supaya punya why Menurut gue bisa-bisa aja lu memperoleh why tanpa harus jatuh ke titik terendah dulu Mungkin lu orangnya suka baca, suka nonton film Atau film dokumentari Suka mengamati, terus dapet pencerahan dari situ Dan akhirnya why tercipta dari proses lu mengamati tersebut Jadi kesimpulannya, why itu penting Tanpa why, lu bakal akan terus tenggelam di belenggu instant gratification Yang membekukan otak Dengan punya why, seperti halnya Uzumaki Naruto tadi Lu jadi strong buat menerjang segala macam cobaan dan peneritaan Buat menggapai apa yang lu cita-citakan Karena dia yang punya why untuk hidup Mampu menahan segala how Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!